Hello Parents Demam merupakan reaksi saat tubuh sedang melawan bakteri atau virus. Meski merupakan proses alami yang terjadi di dalam tubuh, namun saat anak demam tentu saja parents merasa khawatir dan tidak tega pada anak, sehingga orang tua pasti akan melakukan upaya terbaik untuk menurunkan demam anak. Tapi parents tidak boleh sembarang melakukan upaya untuk menurunkan suhu demam anak jika belum mengetahui konsekuensinya karena ada beberapa upaya yang justru beresiko bagi si kecil. Nah, pada edisi kali ini Dunia Parenting akan membahas beberapa hal atau upaya yang tidak boleh dilakukan orang tua saat anak sedang demam karena akan memberikan dampak buruk pada anak. Apa saja? Yuk disimak parents! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar Dunia Parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Mengenakan anak pakaian tebal dan berlapis Mengenakan anak baju tebal atau menyelimuti anak saat sedang demam akan membuat anak merasa semakin tidak nyaman karena akan terasa panas. Alih-alih menurunkan demam, hal ini justru akan membuat demam semakin parah. Saat anak demam, pakaikanlah anak baju berbahan tipis dan longgar ya parents! 2. Kurang memberikan asupan air putih Saat anak demam sangat penting bagi parents untuk dapat memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuhnya. Saat suhu tubuh anak naik, maka anak akan cepat kehilangan cairan tubuh. Jadi, parents harus siap sedia memberikan air putih setiap kali terdapat kesempatan untuk memberikannya. Banyak minum air putih adalah cara efektif mengatasi demam pada anak yang terlihat sederhanan, namun sangat penting untuk dilakukan. Jadi, siapkan air putih di sekitar anak saat anak sedang demam ya parents! 3. Memandikan anak dengan air dingin Saat anak demam, jangan memandikan anak dengan air dingin. Hal ini dapat meningkatkan suhu inti tubuh dan membuat si kecil kedinginan bahkan menggigil. Para dokter juga tidak merekomendasikan memandikan anak dengan air dingin saat anak sedang demam. Jika ingin memandikan anak saat sedang demam, gunakanlah air hangat dan jangan terlalu sering memandikannya ya parents! 4. Keliru dalam memberikan obat pada anak Memberikan obat pada anak mungkin adalah hal pertama yang terlintas di pikiran parents saat anak sedang sakit termasuk demam. Namun, saat ingin memberikan obat pada anak, parents harus teliti dan cermat dalam memilih obat yang aman untuk anak termasuk dosisnya. Pastikan obat tersebut aman dikonsumsi anak ya parents! Jangan berikan obat penurun demam untuk orang dewasa pada anak! 5. Memandikan obat pada anak Nah itu dia parents! Hal-hal yang tidak boleh dilakukan orang tua saat anak sedang demam. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents! Sekian! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!